Desa itu sudah, campupan kepeseranya sudah di atas 95% ke atas. Nah, kalau kita bisa mulai dari hal yang paling kecil, ujung kecil desa, kalau semua desa sudah mencapai angka 90%, bukan misahil UMHC ini bisa kita ulang kembali. Kalau kita bisa jadi pasien sakit, terkali pun, jadi selalu lebih. Jadi, penting sehat saja, kita ikut CKN KIF, dan yang lain memang tergantung. Mungkin ini khusus yang kisah-kisah, nanti yang mendapatkan penghargaan, kami terima kasih juga untuk Bapak Cama sekalau kisah. Dengan kisah ini merupakan anak yang tidak berlakuannya karena COVID-19. Dan saya berucapkan terima kasih kepada BWB, jika berjalan-jalan beropinan CSA. Bapak Cama, 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 Bapak Cama. Bapak Cama, 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 Bapak Cama yang banyak sekali yang awalnya ditanggung oleh APBN PPI nya kemudian berkurang dikurangi dari Kemenso sangat bagus sekali ya sangat bagus sekali sebenarnya untuk semuanya sebenarnya program JPM ini kan bermanfaat seperti saya sampaikan tadi ini kan subsidi silang yang sehat memberikan untuk yang sakit apalagi ini anak-anak yang ini saya mungkin yatim atau piatu atau yatim siatu yang secara otomatis mungkin yang berada semoga masih berada semua tetapi kalau masih sudah ditinggal satu salah satu orang untuk memenuhi jaminan kesehatannya pasti untuk uang itu kan untuk menyisihkan itu kemungkinan kan sangat-sangat kurang begitu pasti akan memperhitungkan untuk pendidikannya kebutuhan sehari-hari nya jadi kalau total desa 249 desa sama keurangan tapi kalau yang sudah ulang CRM mereka sudah 90 di atas 95% itu 58 desa itu cuma di Kabupaten Demak ya yang 58 ini kan ada juga CSR yang lain mungkin dari rumah sakit gitu ya itu juga perlu mendaftarkan masyarakat sekelilingnya KDKN ini sustain itu harus butuh dukungan dari jurus teknologi kalau mempres kan kalau memperintahkan 2022 terkait dengan optimasi program KDKN jadi Pak Presiden itu menginsursikan kepada 30 dulu Kementerian Lembaga terkait nah salah satunya kebanyakan bangku 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 terkait dengan orang-orang yang meninggal yang meninggal siapa suami jenengkan itu meninggal pas bulan apa tahun ini atau tahun kemarin tahun kemarin udah 2 tahun ini karena covid-19 di rumah makan di rumah makan ada berapa keluarga Pak atau anaknya dua dua berarti ada dua yang mendapat ya satu anak yang bisa apa namanya bisa dapat jaminan yang gitu ya lebih baik dari kesehatan ini ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah